Kita melihat pertama seperti apa kondisi investasi terutama adalah bagaimana pelaku pasar kemudian akhirnya lepas dari kata wait and see begitu ya ketika kita akan memasuki masa pemilu dan sekarang pemilu sudah selesai digelar. Seperti apa kondisi investasi yang dilihat dari sudut pandang Bu Lilis? Ya kita bersyukur sekali ya pemilu kita sudah selesai dilaksanakan dengan baik, dengan lancar dan kita tentunya berharap keadaan yang baik ini terus berlanjut sampai adanya pengumuman resmi dari KPU. Karena memang kalau kita bicara secara historis investor itu sangat tidak suka ketidakpastian dan biasanya agak menahan, agak menahan diri untuk berinvestasi, untuk ekspansi ketika menghadapi proses pemilu dan kemudian baru akan apetitnya meningkat lagi setelah pemilu itu selesai dan didukung dengan kebijakan pemerintah yang lebih pasti. Confidence TV dari para investor sudah terasa belum ini? Karena kan ini pasca satu minggu ya satu minggu lebih lah ya usai kita pemilihan umum ini kemarin begitu apa sudah terlihat ada kepercayaan diri lagi yang terasa dengan masuknya kembali para investor atau seperti apa? Ya memang hasil resminya kan masih ditunggu ya tapi minimal pemilunya sendiri di hari H berjalan dengan baik, dengan lancar dan itu merupakan booster tambahan bahwa investor melihat itu sebagai suatu keamanan dan mudah-mudahan keamanan dan kondisi sosial politik ini terus terjaga karena itu sangat dibutuhkan oleh para investor, para pelaku bisnis untuk mereka kemudian memutuskan untuk berinvestasi lebih banyak lagi, berekspansi lebih banyak lagi di Indonesia. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Pion Business. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!